Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama saya Fanani di Fan Production dan kali ini ada serial terbaru mungkin bisa saya namain Rise to Glory untuk seri Football Manager 2019 kali ini dan kemarin sudah saya buat vote di Instagram tentang klub, bukan klub, tentang liga dan tentang kasta keberapa untuk klubnya jadi kali ini saya akan memperkenalkan 4 klub yang saya pilih selangsung aja kita mulai dari yang pertama yaitu Blackpool yang julukannya The Seasiders oke, bisa dilihat di sini media prediction-nya 14 jadi di Football Manager ini ada media prediction yang memungkinkan prediksi dari media itu sendiri nomor 14 jadi analisanya itu tergantung dari reputasi klub dan juga potensial dan ability pemainnya oke, kenapa yang pertama saya pilih Blackpool karena Blackpool ini, karena Blackpool ini saya jelaskan mulai runtuh tang awal ya jadi nanti kalian pasti bakal tahu kenapa saya pilih Blackpool oke, di sini rivalnya bisa kita lihat ada beberapa tim yang menjadi rival dari Blackpool itu sendiri yang pertama itu Preston Burnley, Bolton Wanderers, Fleetwood, Blackburn Rovers, Wigan Athletic, dan Fyldein di sini cukup banyak rival dari Blackpool itu sendiri dan ada yang rival tentang lokal dan ada yang storik dan finance-nya di sini cukup oke jadi tidak high dan tidak low yang cukup menarik itu di sisi owner di sini ownernya will listen to offers jadi kemungkinan di pertengahan lidah kita akan mendapatkan owner terbaru dan mungkin dapat suntikan dana yang besar atau bisa jadi ya minimal suntikan dananya balance lah jadi kalau ownernya will listen to offers ini bisa jadi kita mendapatkan owner yang benar-benar sugar daddy lebih seperti di Manchester City ataupun Real Madrid atau mungkin juga ownernya biasa-biasa aja jadi kita lihat nanti kalau kalian pilih Blackpool jadi itulah yang menarik dan ada lagi yang menarik nanti saya jelasin lagi oke nama nama stadionnya itu Bloomfield Road dan kotanya ya tentu saja Blackpool dan kapasitas stadionnya yaitu 17.338 all-seater jadi semua ada bangkunya dan ini yang agak menarik mungkin jarang gue lihat yaitu 15.226 capacity in normal match mungkin kalau ada derby atau historical derby mungkin dia akan kapasitasnya akan 17.000 itu kalau normal mungkin 15 itu mungkin ya saya juga belum tahu maksudnya kayak gimana oke lanjut ke training facilities itu training facilities fasilitasnya itu basic masih basic dan yield facilitiesnya juga basic dan kita nanti bisa upgrade training facilities dan yield facilitiesnya nanti ke ownernya ke chairmannya langsung jadi kemungkinan bisa bisa di upgrade ataupun kita alihkan ke stadion pembangunan stadion juga bisa dan masih banyak lagi ada yang ada training groundnya itu juga bisa di upgrade oke lanjut ke selanjutnya training ground and yield ground itu juga jadi satu mempunyai dia mempunyai training ground sendiri ya yaitu squares gate training ground yaitu di kota blackpool itu sendiri dan ini yang agak menarik klub kasta 3 di inggris blackpool FA Cup udah menang satu kali skybed championship kasta kedua sudah menang satu kali check straight trophy ini sepertinya kalau gak salah itu di penggantinya itu Carabao Cup ya penggantinya Carabao Cup di Vanarama National dan bawahnya kalau gak salah itu sudah menang dua kali dan ini gak gak tau ini apa yang di anglos italian cup kalau ada yang tau bisa komen di bawah dan lanjut ke klub kedua yaitu force mood atau julukannya pumpi ya ini agak menarik mungkin media predictionnya cukup tinggi yaitu 4 jadi dia kemungkinan bakal di bakal naik kasta itu besar lah kemungkinannya dan rivalnya itu cukup menarik disini Southampton di kasta tertinggi di Liga Igris Brighton juga Bornemuth juga Reading kasta kedua Plymouth ini kasta sama kayaknya kalau gak salah sama kayak force mood ini di kasta ketiga dan finance-nya oke owner-nya loves the club jadi kemungkinan club ini bakal dijual ke owner lain itu kecil kalau gak dia pensiun dari German-nya umurnya kalau udah tua ataupun dia kalau meninggal itu gak pernah dengar gak pernah lihat pas main itu umurnya meninggal itu gak pernah jadi kita lihat saja kalau kita main di club yang owner-nya lost the club seperti ini apa bisa meninggal atau enggak dan lanjut ke stadion stadionnya bernama Frighton Park kotanya ya di force mood itu sendiri kapasitas dari stadionnya 19.669 dan all seaters jadi semua udah bangku kalau gak salah ingat force mood ini udah lama gak main di kasta tertinggi liga inggris dan dulu udah pernah main kalau gak salah di kasta tertinggi liga inggris di primary league oke training fasilitas fasilitasnya great youth fasilitasnya juga average rata-rata dan training ground and youth ground itu di Ruko Health Center jadi mereka juga punya training ground sendiri yang digunakan untuk tim mudanya dan ini dia yang cukup menarik kenapa saya pilih force mood mereka pernah menang primary league dua kali dan FA Cup dua kali dan mereka sekarang berada di liga EFL league yang notabene itu kasta ketiga dan kasta keempat itu masih ada EFL league 2 dan entah kenapa mereka disini atau ovennya lagi bangkut dan pemain-pemainnya menghilang pemain-pemain terbaik mereka dan mereka juga pernah menangin liga skybat championship kasta kedua skybat league 1 dua kali dan community shield satu kali skybat league 2 satu kali english south league primary division dua kali mungkin ini liga sebelum berganti nama ke primary league dan western league premier division 3 kali english third division south satu kali itu kenapa saya memasukkan force mood ke daftar vote mereka diprediksi nomor 4 dengan segudang prestasi yang mereka miliki kenapa mereka berada di kasta ketiga dan kalau kita yang mengambil alih menjadi apa namanya kita menjadi manager mereka atau pelati mereka kita akan berusaha mengembalikan citra force mood ke primary league lagi dan mencoba menggapai champions liga champions maksudnya oke next ini mungkin yang menarik paling menarik dari antara semuanya yaitu rohdel rohdel ya itu apalah namanya judukannya the del media prediksi itu 21 dan ya memang mungkin pemainnya pemainnya jelek atau bagaimana kita tidak tahu belum lihat sampai ke pemain dan Tiffal Murray Oldham Burnley Stockport Accrington Stanley Macclesfield Altrain Camp Naughty County dan pinnetnya oke ownernya enjoying life at the club ya gak tahu ya kenapa ownernya bisa enjoy di club ini karena kalian bakal tahu saya bingung dengan ownernya itu kenapa ada di penjelasan terakhir dan stadionnya bernama Crown of eh maksudnya Crown Oil Arena kotanya di rohdel kapasitasnya 10.208 8.310 itu sudah ada kursi dan yang lainnya belum dan 10.037 itu use in normal match jadi ada beberapa kursi yang mungkin bukan kursi ada yang beberapa untuk kapasitas tambahan mungkin di derby derby dan dan training fasilitasnya good yot fasilitasnya adequate mungkin ini yang kita harus harus di apa namanya kita upgrade setelah kita naik custom mungkin kalau kita ambil club ini karena mungkin regenera generasinya mereka kurang jadi ya nanti saya jelaskan dan yurt crown yaitu bower fold ada di kota yang berbeda yaitu stalley bridge dan yang ini yang memang menarik klub di gasta ketiga liga inggris rockdale belum pernah sama sekali juara apapun ya itu yang saya herankan kenapa ownernya love maksudnya enjoying life at the club dan mereka bisa ada di kasta ketiga harusnya kan mereka ada di panorama south atau north atau national league entah ya kenapa jadi ini mungkin jadi kalau kita bisa naik kasta dan mendapatkan satu trophy mungkin kita menjadi icon dari klub ini dan mungkin kalau kita menjadi legenda di klub ini sebagai pelatih kita bisa build new stadion lagi kita lihat saja nanti saya tunggu vote dari kalian dan klub nomor 4 yaitu Wicomby Wanderers julukannya yaitu the chair boys media prediksinya yaitu terakhir yaitu 24 ya ini mungkin pertimbangan kenapa saya memasukkan Wicomby ke list spot maksudnya dan rivalnya itu MK Donz Colcaster Oxford United Slopton dan Bristol Rovers finance oke ownannya loves the club juga dan stadionnya yaitu Adams Park kotanya di Hiku Wicomby kapasitasnya cukup cukup banyak 10.264 hampir sama dengan hampir sama kapasitasnya dengan force smooth dan 8.250 itu sudah berkursi dan 9.122 yaitu use in normal match jadi kalau kapasitas 10.000 itu tadi mungkin mereka pas ada derby atau laga-laga besar dan training fasilitasnya average youth fasilitasnya basic tapi mereka ada di posisi prediction medianya maksudnya ada di 24 youth crown nya juga di Adams Park sama seperti tim utamanya tidak ada perbedaan kalau di tim lain tadi kan ada yang di perbeda dan mereka pernah juara Vanarama National League 1x FA Trophy 2x FA Trophy ini disini yang menarik di football manager yaitu ada FA Trophy yang cup nya itu berisikan tentang bukan pemain tim tim mudanya Liga Inggris maksudnya jadi ada Manchester United U18 kalau gak salah U18 kalau gak yang reserve nya jadi tapi di Liga kasa ketiga mungkin udah gak ikut kalau gak salah yang terakhir itu di Vanarama National kalau gak yang IFL League 2 nya dan Conference League Cup itu satu kali itu gak tahu apa dan Ismian League Premier Division itu 8 kali kenapa Cup yang Liga Liganya yang saya gak tahu itu menang banyak 8 kali jadi itulah penjelasan dari 4 tim yang saya ambil untuk kalian vote oke votenya saya kasih di Instagram dan mungkin juga kalian ingin komen langsung di di apa namanya di Youtube saya di fund production juga bisa nanti saya kalkulasi dan mungkin secepatnya saya tutup besok besok malam juga agar serial ini cepat berlanjut soalnya kalau ini mungkin lama gak kayak serial FIFA career mode yang memang kita main sendiri di FIFA nya dan kalau disini kita hanya mengandalkan taktik dan rotasi pemain yang memang harus bener-bener dalam sekuat sekuatnya sekuat kita yang kita bangun dan apa namanya taktiknya kita harus juga lihat taktik lawannya harus melawan counter taktiknya kayak gimana dan mungkin penjelasan selanjutnya akan setelah kalian vote timnya saya akan langsung jelaskan untuk pemain-pemainnya dan tentang klub yang kalian pilih ini jadi itulah penjelasan tentang 4 klub yang saya pilih dan silahkan kalian vote saya tunggu secepatnya thanks for watching jangan lupa klik like subscribe dan komen dan share video ini juga guys oke thanks for watching see you next video and i will see you again guys thank you for watching